Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke langsung saja kita selalu to the point Biar cepat dan penonton tidak bosan Jadi poin yang pertama atau langkah yang pertama itu Kita harus mempunyai account terlebih dahulu Account apakah itu? Ya account youtube yang berasal dari gmail atau account google Disini bila teman-teman belum mempunyai gmail Atau merasa belum pernah membuat gmail Jadi caranya mudah sekali Teman-teman dapat mengetik gmail.com Setelah itu registrasi disitu Mengisi biodata dan jadilah sebuah account Nah account google ini satu Tapi dapat digunakan untuk semua social media Dan beberapa hal yang berkaitan dengan sebuah data diri kita Tapi saya rasa sangat tidak mungkin kenapa Karena pasti hampir semua orang sudah mempunyai gmail Atau mempunyai account google Karena saya rasa semua pun juga sudah memulai social media Seperti facebook, instagram, dan lain-lain Oke sesuai request disini saya akan menyampaikan caranya melalui smartphone maupun melalui pc Sebenarnya dari kedua ini caranya sama sih Tapi karena ini sebuah request saya akan menyampaikannya Jadi ketika kita melalui smartphone Ketika kita sudah mempunyai gmail Langsung saja kita langsung membuka aplikasi youtube Ketika di ponjok kanon atas sih sudah lingkarannya terisi foto atau terisi nama kita Berarti kita accountnya sudah login Tapi kalau belum kita mulai login kelebih dahulu Setelah itu setelah login kita sudah dapat dikatakan dapat mengulai channel Cara ceknya sih mudah Coba saja melakukan sebuah komen di salah satu video youtuber Mungkin teman-teman bisa cek Bisakah teman-teman komentar di bawah video ini Ketika teman-teman sudah bisa melakukan sebuah komen Berarti teman-teman semua sudah dapat memulai channel Lalu bagaimana kalau melalui pc Nah kalau melalui pc ini Jadi kita bisa membuka browser Setelah itu kita mengetikkan di youtube Setelah itu kita login Sama guys Prinsipnya sama Nah itu kita cek account kita Seperti kita menggunakan smartphone Dan ketika sudah memulai komen sudah bisa Berarti account kita sudah aktif Atau dapat dikatakan kita sudah punya satu channel Langsung saja langkah yang kedua Ketika kita sudah niat benar-benar ingin menjadi seorang youtuber Kita pasti secara tidak langsung sudah punya angan-angan Sudah punya gambaran Setelah itu kita sudah punya konsepnya Jadi konsep dasar ini adalah langkah yang kedua Yang harus dilakukan oleh seorang youtuber Untuk memulai channelnya Jadi disini kita harus mulai berkomitmen Bahwasannya kita nanti akan dibuat channel apa gitu Channel masak-masak Channel vlog Channel cover lagu Channel gaming Oh cuman Let's jump Oke mom Wait Oke I got it bro I have knife too Oops Let's find the ugly enemies Where are you? Where are you? Oh I see Okay I got it Freak you What the crap Why you following me? You think you can kill me? No Absolutely no Channel tutorial Assalamualaikum Walaikum warahmatullahi youtube Ingat tadi Sekian Begitu Welcome back to my channel Varyselvarysi Kali ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana kita render video itu cepat Channel traveling Oke setelah satu setengah jam lebih ternyata baru terasa ternyata agak Atau bahkan channel bingung seperti channel saya ini Mengupgrade hp saya gitu Kenapa? Karena Sebenarnya hp pertama itu bukan ini ya yang saya pakai buat video Jadi saya sebelumnya masih punya Yang videonya update setiap hari tapi tidak menentu itu video genre apa Next langkah yang ketiga Langkah yang ketiga ialah siapkan peralatan Oke jadi langkah yang ketiga ini adalah peralatan guys Jadi tools dan kitnya itu kita harus punya Apa aja sih yang diperlukan seorang youtuber Yang pertama adalah jelas sebuah perangkat recording Atau perangkat perekaman seperti handphone yang saya gunakan saat ini untuk merekod saya Atau sebuah kamera Nah teman-teman disini tidak perlu bingung Ketika memulai channel kita apakah harus punya kamera yang udah profesional dan alat-alat yang udah wow Tidak Tidak harus seperti itu Karena teman-teman lihat channel saya pun juga sejak awal saya memulainya Hampir 100% totaliti menggunakan handphone saja Terkadang pun saya tidak melakukan sebuah editing dan langsung saja upload Jadi disini teman-teman semua saya ingin menekankan kepada teman-teman semua Bahwa saya tidak perlu alat-alat jam wow terlebih dahulu Tidak perlu juga alat-alat yang harus mahal Dan teman-teman juga tidak perlu gengsi itu lebih dahulu Kenapa kita harus mengasah skill kita dengan hal-hal yang terbatas Seperti peralatan-peralatan yang seadanya Nah seiring berjalannya waktu dengan alat-alat yang terbatas Otomatis kita udah Kita udah terlatih dulu guys Dengan alat-alat yang seadanya Tapi kita Memaju diri kita untuk bersaing dengan orang-orang yang udah Action dengan alat-alat yang udah wow Ketika kita udah skill full Kita udah mahir dengan alat yang seadanya Otomatis ketika kita meng-update alat Jadi video-video kita dan channel kita akan melangkah semakin bagus Beda ketika kita mengorientasikan Harus punya ini dulu, harus punya itu dulu, harus wow dulu, harus mahal dulu biar pede Nanti channelnya malah gak jalan-jalan Bisa jadi kita udah punya alat-alat yang wow Tapi gak tau cara menggunakannya secara maksimal Kan jadi lucu kan Jadi gini lah, gini 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 Jadi saya pengen menyampaikan motivasi saya dulu Jadi disini yang mahal itu bukan alat kita Tapi yang mahal skill kita guys Jadi alat sekret apapun Kalau gak punya skill itu percumbe Percuma maksudnya percuma Jadi gini Kalau kita udah punya skill yang memadahi SDMnya udah cukup lah buat dikatakan sebagai seorang youtuber Itu udah modal alat yang cukup keren guys Dibandingkan ketika kita udah punya alat banyak, mahal, canggih Tapi kita belum punya skillnya Jadi disini saran saya asap dulu skill kita Dengan alat yang serba keterbatasan gitu Singkat cerita Kalau kita bersyukur lebih dahulu Insya Allah Allah akan memudahkan kita dan menambah nikmat kita kayak gitu Oke langsung saja langkah yang keempat yaitu Konsisten atau istiqomah Jadi disini teman-teman semua boleh menentukan mulai update-nya video itu berapa saat sekali Boleh saja ketika teman-teman ingin memulai seperti saya Yang update channel setiap hari Tapi itu bebas Saya kembalikan kepada diri teman-teman semua Tapi menurut berdasarkan yang saya alami Kalau kita benar-benar lagi mulai Atau kita benar-benar itu lagi starting Kalau kita benar-benar lagi mulai channel dari awal Saya sarankan untuk update-nya itu rutin Entah itu setiap hari atau entah itu dua hari sekali atau tiga hari sekali Yang jelas jangan terlalu lama Kenapa? Karena ibaratnya itu kita seorang pekerja baru Kita harus rajin gitu Istilahnya kayak gitu Biar kita itu diketahui Biar kita itu dianggap oleh Youtube Biar Youtube pun tahu kalau kita itu berusaha Beda lagi kalau seseorang yang memulai channel Tapi udah malas-malasan Gak pernah update Maka Youtube pun juga gak akan menanggap Dia seorang Youtuber Bisa jadi dia adalah seorang yang hanya iseng Tapi dia adalah seorang subscriber dan menonton setiap Namun ketika kita melakukan sebuah update yang rutin Otomatis Youtube pun mengetahui bahwasannya Nih orang benar-benar ingat nih menjadi seorang Youtuber Oleh karena itu bisa jadi Karena usaha dan upaya kita untuk sering update Maka Youtube pun merekomendasikan kita Sesuai dengan keyword-keyword yang kita akan Nah bolehlah ketika nanti channel kita udah gede Udah besar Udah punya followers Udah punya subscriber banyak Dan udah banyak yang menanti Itu boleh update-nya dibuat eksklusif seminggu sekali gitu Atau sebulan sekali itu boleh-boleh saja Kalau menurut saya Nah tapi kalau kita ini belum punya subscriber Belum punya penonton setia Kayak gitu masih update-nya mau dibuat seminggu sekali Mau dibuat satu bulan sekali Bahwa malah lucu Ya jangan lah Kalau menurut saya jangan Jadi kita harus konsisten Harus istri koma update Secara rutin Entah itu satu hari sekali Atau dua hari sekali Atau tiga hari sekali Intinya rutin Jangan terlalu senang Waktunya itu terlalu jauh Jadi ketika kita udah mendatangkan beberapa subscriber Makalah subscriber itu Akan ada sebuah motivasi untuk mendukung channel kita Karena kita kelihatan berusaha Karena kita kelihatan berusaha Beda lagi ketika channel kita udah mendatangkan beberapa subscriber Namun kita malah jarang update Bisa jadi ketika kita tiba-tiba update Malah di unsubscribe Langkah yang kelima Edit video Jadi teman-teman disini yang ingin memulai channel Tentunya harus bisa editing video Jika sesi ini untuk memulai channel Saya rasa editing video ini tidak diwajibkan Kenapa? Saya pribadi dan youtuber-youtuber teman saya yang lain Yang sekarang udah menjadi channel yang lebih besar dari saya Itu kebanyakan mereka semua hampir tidak pernah melakukan sebuah editing Apa maksud saya untuk tidak melakukan sebuah editing? Oke untuk sebuah editing ini dapat kita bagi menjadi dua Melalui smartphone maupun melalui pc Banyak aplikasi-aplikasi editing yang teman-teman pasti sudah ketahui Namun saya merekomendasikan satu aplikasi yang itu nyaman untuk Memulai channel guys Untuk dijadikan aplikasi pegangan kita sebagai youtuber Kalau di smartphone sih saya menyarankan Canmaster Kenapa saya memilih Canmaster? Karena disitu selain penggunaannya yang mudah Ternyata Canmaster juga mendukung beberapa fitur-fitur yang udah komplit guys Nah teman-teman bisa langsung saja download Canmaster Atau tanya ke teman-teman youtuber kalian Bagaimana cara mendapatkan Canmaster dan bagaimana cara menggunakannya Next kita lanjut bagaimana kalau kita punya pc Kalau di pc banyak juga aplikasi yang dapat teman-teman pilih Ada Adobe Premiere, Adobe After Effects, kayak gitu Kalau saya sendiri lebih biasanya menggunakan Sony Vegas Tertarik menggunakan Sony Vegas karena saya rasa selain aplikasinya ringan Ternyata fiturnya juga bagus-bagus Dan jujur saja dalam semua video saya dari awal sampai akhir sampai sekarang ini Itu diedit semua pakai Sony Vegas Nah itu beberapa rekomendasi yang saya dapat sampaikan kepada teman-teman semua Apabila teman-teman belum bisa melakukan sebuah editing teman-teman santai saja Karena mengupload video di Youtube itu tidak harus dengan sebuah editing Bisa saja teman-teman melakukan sebuah vlog dan langsung di-upload Bisa saja teman-teman melakukan sebuah curha dan langsung di-upload sedang itu menjadi sebuah podcast Dan teman-teman yang hanya bermodalkan smartphone seperti saya dulu Kita dapat melakukan stop motion atau play and stop Jadi misalnya ketika kita membuat video traveling Kita dapat melakukan sebuah perekaman di gerbang tempat wisata yang kita datang Setelah itu kita stop Setelah kita stop, kita pindah tempat di objek atau views yang lain Setelah itu kita stop lagi, kita lanjut di angle yang lain Kita stop lagi, terus seperti itu sehingga video kita menjadi susunan video yang bagus Karena sebenarnya konsep semua video itu sama Yaitu video-video yang berderet seperti sebuah kereta yang dijadikan satu Kenapa translationnya itu bisa indah? Karena itu disusun secara indah Yang membuat ketika kita menonton video tersebut tidak terlihat monoton dan lebih hidup Jadi teman-teman semua bisa saja melakukan cara itu Yang penting teman-teman harus pandai melakukan sebuah harmonisasi Terima kasih telah menonton! Jokong, 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 J Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!